Sementara di hari ketiga penutupan pemerintahan Amerika Serikat, Senat belum mencapai kata sepakat tentang tuntutan Partai Demokrat yang meminta perlindungan bagi para imigran muda. Senin waktu setempat, Senat dijatuhkan melakukan pemilihan suara untuk mempercepat pengambilan keputusan penyediaan dana sementara hingga 8 Februari, sehingga memungkinkan ribuan pegawai federal untuk tetap bisa bekerja.